Kementerian Pertanian menampik tudingan Menteri BUMN Erick Thohir soal adanya mafia bibit di sektor pertanian. Kementerian Pertanian pun menegaskan kesiapan jajarannya dalam mempertanggungjawabkan pernyataan bahwa tidak ada mafia bibit di sektor pertanian. Sebaliknya, Kementerian Pertanian justru mempertanyakan identitas atau pelaku yang disebut-sebut Menteri BUMN Erick Thohir sebagai mafia bibit. Sementara pada sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan ada mafia bibit di sektor pertanian yang tidak bisa terus-menerus dibiarkan berkembang. Dan menurut Erick Thohir, mafia tersebut yang menjadi biang kerok utama, kualitas bibit yang diterima petani salah dan akhirnya menyebabkan hasil panen tidak baik. Sebab banyak petani mendapatkan bibit yang hybrid.